Anies Baswedan terlihat bertemu dengan politikus Rano Karno di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024. Pertemuan ini terungkap melalui foto yang diterima kompas.com. Dalam foto tersebut, Anies dan Rano Karno duduk berdampingan di sebuah ruangan, keduanya mengenakan kemeja merah yang identik dengan partai berlambang banteng. Rano Karno tampak mengenakan kemeja merah seragam kader PDIP, sementara Anies berkemeja tenun merah. Di meja di depan Anies, terlihat secangkir kopi dan sebuah buku berwarna coklat. Meski sudah berada di kantor DPP PDIP, keduanya belum masuk ke ruangan di lantai 5, di mana PDIP akan mengumumkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap ketiga. Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 15.50 WIB, Anies dan Rano Karno belum terlihat di acara tersebut. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih menyampaikan pidatonya di hadapan para kader dan awak media. Sebelumnya, Anies dikabarkan masih menunggu keputusan dari Megawati untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. PDI Perjuangan direncanakan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada siang ini, Senin 26 Agustus 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.